Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Apripras untuk video kali ini saya mau berbagi tutorial cara menggunakan rumus formula sum ya dan sumnya itu ada tiga yaitu sum sum if sama sum ifs pakai F ini aku tulis dulu sini ya ini sum pakainya ini sum ifs dan ini adalah sum ifs untuk file latihannya nanti akan aku tulis di deskripsi kalian bisa download untuk yang pertama rumus yang udah umum sekali ya sum tinggal sama dengan sum terus block saja sel yang akan digunakan jadi sum itu digunakan untuk mengetahui jumlah nilai yang ada di dalam sel ya misal ini 50 sama 200 kalau aku sum 2 ini aja jadi nilainya adalah 250 untuk menelihat sum tanpa rumus sebenarnya ada cara yang mudah ya kita block aja nilainya terus di sebelah kanan ini ada ya kecil average count sum ini adalah udah otomatis kehitung oleh rumus Excel untuk versi Microsoft Office nya kayaknya semua Microsoft Office bisa ya karena aku coba di beberapa Microsoft Excel muncul nilai seperti ini juga dan ini nilainya sama ya ini 2395 ini 25 jadi stok semua ukuran yang kita punya kaos di sini ya ini ya 2395 oke untuk sum itu mudah sekali seperti itu ya untuk yang rumus yang kedua kita akan mencari ukuran kaos yang M saja jadi jumlah kaos yang M saja pakainya sum if ya kalau sum if itu untuk mencari jumlah ya kalau misalnya kita mau cari yang M jadi kita block yang ini dulu titik koma ini tergantung Microsoft Excel kalian minta apa ya koma atau tidak koma tanda petik M disini huruf kecil atau besar sama aja yang kita kita titik koma lagi dan sum range jadi nilainya kita block kurung tutup dan enter Oke nilainya adalah 650 kita cek ya ukuran yang M itu ada 650 oke benar sekali untuk Excel sama aja ini aku buat dua contoh soal soal agar ketika kita sering untuk praktek jadi rumusnya mudah untuk dihafal ya atau mudah diingat sum if oh tanda kurungnya dua kali kita block disini sama ya kita kasih kriterianya XL titik koma kita block nilai yang akan kita cari enter enter oke 630 kita cari ya XL 630 benar sekali udah untuk sum if seperti itu saja jadi sum if sum untuk mencari semua nilai sum if untuk mencari sebuah nilai dengan satu kriteria dan untuk kriteria lebih dari satu pakainya sum ifs pakai S di belakangnya dan ini contoh aja kita harus mencari stok lengan pendek yang warna merah dan coklat ketik sama dengan sum ifs pakai S kita buka kurung buka ya kalau sum ifs ini kebalikan dari sum if ya kalau sum if itu kriteria dulu baru nilai nilai angka yang kita cari kalau sum ifs kita block nilainya dulu jadi kebalikannya nilai block nilainya dulu titik koma terus baru block kriterianya jadi kita lengan pendek disini ya blog titik koma petik lengan pendek kurung petik tanda petik lagi titik koma lagi untuk kriteria yang kedua adalah disini warna merah petik merah petik merah tutup enter 130 oke nanti kita cek nilai yang tadi ya kita cek nanti nilainya kita hitung dulu yang coklat juga sum ifs kurung buka kita block nilainya titik koma sesuai microsoft excel kalian mintanya apa terus kriterianya kita block sini lagi titik koma lengan pendek coklat oke yang merah 130 yang coklat adalah 900 kita cek ya lengan pendek merah ini ya lengan pendek merah 1 50 lengan pendek yang kedua ini adalah 20 merah ya lengan pendek yang ketiga 50 yang terakhir lengan pendek merah 10 totalnya adalah 130 benar sekali yang kedua adalah coklat untuk lengan pendek 200 coklat lagi untuk lengan pendek 400 lengan pendek coklat lagi 250 terus ini yang terakhir 50 totalnya 900 oke mungkin sekian aja video tentang rumus formula excel sum ifs ya atau sum satu keluarga gitu kan sum ifs sama sum ifs oke jika kalian suka dengan video ini bantu kita dengan like and subscribe jika kalian gak suka biar di select kasih kritikan masukan kalian di link komentar terima kasih yang udah semi nonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih